Selamat pagi adik-adik Wah hari ini Lausso yakin kalian juga dengan Penuh semangat Kita mau mendengarkan Kelimaan Tuhan dan memuji Tuhan Ya tadi kalian sudah lihat Lausso lausso sudah menyapa kalian Kami rindu Untuk bersama-sama dengan kalian Memersekutu dan juga Menjalankan ibadah Tapi Karena ancuran pemerintah Kita harus tetap beribadah dari rumah dulu Nanti pada saatnya Kita akan bisa bersama-sama berkumpul Di gereja rumah beribadah Nah Lausso yakin kalian sudah duduk manis Dan siap beribadah Hari ini kita memuji Tuhan Lausso dibantu sama capon Krista dan Karis Kita akan menjadikan lagu Yang tudus yang manis Oke Siapkan ya hati kalian Sudah siap? Ya 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 Nanti yang lain ikuti dengan kata-kata yang di bawah ya Ku buka hatimu Untuk firmanmu Ku ingin menjadi Seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan Ku mau mendengar Dan melakukannya Setiap hari ini Katakan roh kudus yang manis Rok kudus yang manis Tolong aku Menuruti Firman Tuhan Rok kudus yang manis Jadikanku Ada Tuhan Ada Tuhan yang manis Kita mulai dari awal Ku buka hatiku Untuk firmanmu Ku ingin menjadi Seperti Yesus Berfirman Tuhan Berfirman Tuhan Berfirman Tuhan Terjadikanku Terjadikanku Menuruti Firman Tuhan Berfirman Tuhan Rok kudus yang manis Jadikanku Anak Tuhan Yang manis Kita siapkan hati kita Kita mau berdoa Ya Tuhan Yesus Terima kasih Kami tahu ya Tuhan Kami masih harus beribadah di rumah Kami bersyukur Kami masih boleh beribadah Tuhan Bukalah hati kami Untuk mendengar firmanmu Biarlah Rok kudus Bekerja dalam hati kami Pada saat kami mendengar Firman Tuhan Kami bisa mengerti Dan menyimpannya Dalam hati kami Serta melakukannya Tuhan Bimbing kami ya Tuhan Kami serahkan waktu-waktu ini Ke dalam tangan firman Nama Tuhan Yesus Dan berbicara Amin Oke Terima kasih Sekarang kalian duduk Dengarkan firman Tuhan ya Ayo Laosu harap kalian selama di rumah Tetap menjadi anak yang baik ya Tetap dengar-dengaran sama mama dan papa Nah Laosu sangat senang Bisa berjumpa dengan anak-anak disini Laosu mau bercerita tentang firman Tuhan Apakah kalian siap mendengarkan firman Tuhan? Nah Kalau kalian sudah siap Kita berdoa dulu ya Kita lipat tangan Tutup mata kita berdoa Bapak kami yang di surga Puji Tuhan Engkau tetap menjaga kami Selalu sehat dan kuat Tuhan ajar kami Walaupun kami tidak bisa keluar Kami tetap menjadi anak yang baik di rumah Tuhan Yesus Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan Tuhan pimpin Laosu yang akan bercerita Tuhan juga siapkan hati anak-anak Untuk siap mendengar firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Nah anak-anak Duduk yang tenang ya Laosu mau cerita Nah anak-anak Suatu hari di kota Yerusalem Di kota yang besar ini Banyak orang datang Ramai sekali Oh orang-orang ini datang ke Yerusalem Hendak merayakan pascah di sana Mengapa mereka merayakan pascah? Orang Israel dulu merayakan pascah Untuk mengingat Bagaimana Kebaikan Tuhan pada mereka Bagaimana Tuhan Melepaskan mereka Dari penindasan orang-orang Mesir Dan bagaimana Tuhan Membawa orang Israel Keluar dari Mesir Menuju Masuk ke tanah Yang Tuhan sudah janjikan Kepada orang Israel Menjadi milik mereka sendiri Nah anak-anak Tuhan Yesus Dan murid-muridnya pun Hendak merayakan pascah Mereka sedang berjalan ke Yerusalem Dalam perjalanan Tuhan Yesus memanggil Petrus dan Yohanes Petrus, Yohanes Pergilah kamu Persiapkan perjamuan pascah bagi kita Petrus dan Yohanes Bertanya pada Yesus Guru Dimanakah engkau Hendak merayakan pascah Yesus berkata Kepada Petrus dan Yohanes Kau masuklah ke Yerusalem Nanti akan ada seseorang Yang membawamu Ke suatu rumah yang besar Dan di rumah besar itu Engkau akan mendapati Segala sesuatu Sudah tersedia lengkap Bagi perjamuan pascah kita Maka Petrus dan Yohanes pun Berjalanlah masuk ke Yerusalem Dan betul Seperti yang Yesus katakan Setelah mereka masuk ke Yerusalem Seseorang Membawa mereka Sebuah Ke sebuah rumah yang besar Dan di sana Ternyata rumah yang besar itu Mempunyai ruangan atas Yang besar Dan lengkap Untuk perjamuan pascah Wah Setelah malam tiba Sampailah Yesus Bersama murid-murid yang lain Di Yerusalem Dan mereka masuk ke rumah itu Dan mereka naik ke ruangan atas itu Dan mereka duduk bersama Melakukan ibadah pascah Dan ketika hendak makan bersama Yesus mengambil roti Dan memecah-mecahkan roti itu Untuk dibagikan kepada murid-muridnya Waktu Yesus memecah-mecahkan roti itu Yesus berkata Inilah tubuhku Yang kuserahkan bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan akan aku Setelah Murid-murid Yesus Memakan roti itu Yesus mengambil lagi Cawan yang berisi anggur Dan Yesus berkata Inilah perjanjian baru Oleh darahku Yang telah ditumpahkan bagimu Perbuatlah ini Menjadi peringatan akan aku Nah anak-anak Yesus sedang mengajar murid-muridnya Tentang kematiannya Yang akan segera terjadi Yesus sedang mengajar murid-muridnya Untuk selalu Mengadakan perjamuan pascah ini Sebab setiap kali murid-muridnya Memakan roti ini Murid-muridnya akan ingat Bahwa roti ini adalah Tubuh Kristus Yang telah Kristus korbankan Bagi manusia Berdosa Dan setiap kali murid-murid Meminum anggur ini Mereka akan ingat Bahwa anggur ini Adalah darah Yesus Yang telah tercurah Bagi manusia-manusia berdosa Supaya setiap orang yang percaya Kepada Yesus Allah Bapak Mengampuni dosa-dosa mereka Nah Yesus juga Mengingatkan Mengajar murid-muridnya Bahwa setiap kali mereka Melakukan perjamuan kudus ini Mereka Akan selalu Mengingat akan Penderitaan Yesus Di kayu salib Bagaimana tubuh dan darahnya Telah Yesus korbankan Bagi manusia Dan setiap kali mereka Melakukan perjamuan kudus ini Mereka akan mengingat Bahwa Yesus Tidak selamanya Ditinggal dalam kubur Pada hari yang ketiga Yesus bangkit Yesus menang atas maut Dan setiap kali mereka Mengikuti perjamuan kudus ini Mereka akan ingat Bahwa Yesus pernah berjanji Akan Datang untuk yang kedua kalinya Sebagai raja yang berkuasa Nah anak-anak Setiap kali Murid-murid Yesus Menikmati perjamuan kudus ini Mereka akan ingat Untuk memberitakan Kematian Yesus Sampai kedatangan Yesus Yang kedua kalinya Nah anak-anak Bagaimana dengan Kita sekarang Apakah kita anak-anak Tuhan Juga masih melakukan Perjamuan kudus Iya anak-anak Kita masih melakukan Perjamuan kudus Di semua gereja Pendeta akan Selalu melakukan Perjamuan kudus Bagi jemaatnya Bagi anak-anak Tuhan Pendeta akan Membagikan Roti Kepada anak-anak Tuhan Supaya setiap kali Anak-anak Tuhan Memakan roti ini Mereka akan ingat Akan penderitaan Yesus di kayu salib Setiap kali mereka Minum anggur ini Mereka akan ingat Darah Yesus Yang sudah tercurah Bagi orang-orang Berdosa Nah anak-anak Mungkin anak-anak Bertanya Lause Saya juga percaya Yesus Bisakah saya ikut Perjamuan kudus Makan roti Dan minum anggur ini Tunggu dulu ya Anak-anak Tunggu beberapa Tahun lagi Sampai anak-anak Cukup besar Untuk menyatakan Iman percaya Anak-anak Kepada Papa Pendeta Saat itulah Anak-anak Bisa berbicara Kepada Papa Pendeta Papa Pendeta Saya Mau percaya Kepada Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamatku Saya mau menerima Yesus Masuk ke dalam hatiku Sebagai Tuhan Dan Rajaku Nah saat itulah Papa Pendeta Akan Membaptis Anak-anak Dan anak-anak Bisa ikut Perjamuang Kudus Bersama dengan Anak-anak Tuhan yang lainnya Di gereja Nah Law seharap Saat itu Anak-anak harus Mengikuti Perjamuang Kudus Dengan sikap Yang hormat Karena Perjamuang Kudus Itu mengingatkan Kita akan Tubuh Kristus Darah Kristus Yang sudah tercurah Bagi kita Pengorbanan Yesus Di kayu salib Untuk kita Manusia berdosa Betapa besar Kasih Tuhan Bagi kita Bukan Nah anak-anak Kita harus selalu Mengingat Akan hal ini Dan selalu Memberitakan Kematian Kematian Yesus Sampai Kedatangan Yesus Yang kedua Kalinya Nah anak-anak Untuk ayat Hafalan kita Hari ini Terambil pada Lukas Pasal 22 Ayat yang Ke 19 B Bunyinya Yesus berkata Perbuatlah Perbuatlah Menjadi Peringatan Akan Aku Nah anak-anak Sampai disini Ceritanya Lause Semoga Cerita firman Tuhan hari ini Bisa menjadi berkat Bagi anak-anak Sampai anak-anak Besar nanti Anak-anak selalu Ingat akan Kasih Tuhan Pengorbanan Tuhan Bagi kita Semua Nah Untuk menutupi Firman Tuhan ini Kita berdoa bersama-sama ya Kita lipat tangan Tutup mata Berdoa Bapak dalam surga Puji Tuhan Engkau sudah memimpin Pemberitaan firman Tuhan ini dengan baik Kiranya firman Tuhan ini Bisa menjadi berkat Bagi anak-anak sekalian Bisa tertanam Dalam hati mereka Hingga mereka besar nanti Selalu menjadi ingatan Bagi mereka Untuk tetap setia Mengikut Tuhan Dan Memberitakan Kematian Tuhan Sampai Tuhan Datang yang kedua Kalinya Tuhan Yesus Kiranya Tuhan juga Menjaga anak-anak sekalian Dengan kesehatan Dan kekuatan yang baik Selama masa-masa Yang sulit ini Tuhan pelihara Mereka sekalian Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Nah Anak-anak Sampai disini Langsung bercerita Kita jumpa lagi Di lain waktu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati